Saudara ahli hukum dari pihak Sampo dan Putri yakni Elwi Daniel menjelaskan mengenai frasa berencana dari pasal 340. Elwi Daniel menjelaskan makna berencana dan direncanakan saat menjawab pertanyaan dari penasihat hukum Sampo. Elwi menyebut masalah waktu dan suasana yang tenang, jadi faktor penting dalam perencanaan. Bisa saudara ahli jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna berencana ini dan apa ukuran-ukuran kriteria sehingga kita bisa mengkualifikasikan bahwa ini adalah bagian dari unsur berencana. Silahkan Prof. Baik, mohon izin yang mulia. Pembentuk undang-undang ternyata tidak menjelaskan makna dari frasa direncanakan lebih dulu, lebih dahulu atau furbidahtirat itu. Nah, oleh karena itu pada ketika pembentuk undang-undang tidak merumuskannya maka tentu kita harus melihat ke dalam teori atau pendapat dari para ahli terkemuka, kemudian kita juga bisa melihat ke dalam putusan-putusan pengadilan yang sudah menjadi jurisprudensi konstan yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya pada ketika mengadili perkara yang sama. Nah, dalam penelusuran terhadap berbagai literatur dan putusan-putusan hakim terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu, dahulu atau furbidahtirat itu adalah minimal harus memenuhi tiga unsur atau tiga syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang. Dalam suasana tenang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu, itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan, dan sebagainya. Apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang kesangkutan, artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak itu, pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Terima kasih.